Nathalie Holzer mau dibawa pacar bule-nya ke Spanyol Nasib Adzam di Sentil. Sepertinya Ladislau camara karanza serius dengan Nathalie Holzer. Ladislau kian menunjukkan keseriusan dan cinta yang mendalam terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama Janda Sule. Bule yang fasi berbahasa Indonesia itu memiliki kampung halaman di Spanyol, dan ia ingin mengajak calon istrinya untuk mengetahui budaya dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Ladislau tampak ingin memastikan bahwa semua anggota keluarga merasa diterima dan dicintai. Terkait dengan Adzam Adriansyah Sutisna, anak sematawayang Nathalie Holzer dari pernikahan sebelumnya dengan Sule, Ladislau menyatakan bahwa ia akan membawa Adzam jika ia dan Nathalie pergi ke Spanyol. Ia berbicara dengan penuh kasih saat mengatakan bahwa ia menganggap Adzam sebagai anaknya sendiri. Ia juga berjanji bahwa ia akan selalu menyayangi Adzam meskipun bukan anak kandungnya. Ladislau mengungkapkan hasratnya untuk mendidik Adzam dan meminta persetujuan Nathalie Holzer dalam hal ini. Nathalie Holzer menyetujui rencana tersebut dan menyatakan bahwa ia percaya Ladislau pantas untuk mendidik Adzam. Selamat menikmati.